Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Alhamdulillah saat semua Ketemu lagi pada mata pelajaran PPKN Seperti biasa sebelum mulai pelajaran Malah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat Bermanfaat buat kita semua Di dunia wal-ahirah Dan juga malah kita berdoa Apabila ada orang tua kita Guru-guru kita Teman-teman kita Kerabat-kerabat kita yang sedang sakit Kita doakan Semoga diberikan kesembuhan Dan juga malah kita berdoa Agar virus covid pandemi 19 Segera berakhir Berdoa dimulai Dapat diakhiri Sekarang kita masuk Pada materi makna persatuan Dalam keberagaman Dibuka LKS-nya Dibuka LKS-nya Prinsip persatuan Dalam keberagaman Suku, agama, rah, dan antar golongan Sama saja Makna persatuan Dalam keberagaman Keberagaman adalah Ya keanekan agaman Berbagai macam Entah corak, warna, dan lain sebagainya Yang menjadi satu kesatuan yang utuh Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai macam komponen yang membentuk menjadi satu Misal saja pelangi Pelangi itu berbagai macam apa? Warna Berbagai macam warna yang membentuk menjadi satu Disebut dengan pelangi Kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam yang menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi Yaitu Indonesia Indonesia itu merupakan satu negara yang beraneka ragam Ragam bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya Prinsip Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga Satu Indonesia Makna dari Bineka Tunggal Ika sendiri adalah Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Hal ini mewajibkan warga negara Indonesia untuk mengakui dan menerima keberagaman dan bersatu dalam keberagaman itu Jadi Di sini kalau kita mau menjadi dan tinggal di Indonesia Kita harus menerima yang namanya perbedaan syarat tadi Kalau kita tidak mau menerima dan berbahur Ya kita jangan tinggal di Indonesia Tidak boleh kita Kalau bagi saya pribadi ketika kalian tidak mau menerima suatu suku Agama Padahal agama itu sah Kalian menjelekan agama lain Ya mending kalian tinggal di negara yang mayoritas sesuai dengan agama kalian Misalnya saja Islam Kita menjelekan agama lain Kalau memang kita tidak menerima agama lain Agama lain itu bebas tinggal di Indonesia Ya kita tinggal di negara Arab saja Seperti itu Ketimbang kita di sini menjadi perusuk Merusak persatuan dan kesatuan Mending pergi saja Prinsip nasionalisme Indonesia Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air Jadi kita harus mencintai tanah air Kubul baton minal iman Itu yang diajarkan oleh lagu-lagu Nadien Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain Artinya kita boleh rasa cinta kepada Indonesia Tapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan negara lain Artinya cintalah sewajarnya Jangan berlebihan Apalagi sampai menjelekkan negara lain Karena negara lain belum tentu lebih buruk dari kita dan sebaliknya Nasionalisme Indonesia memegang teguh nilai keutuhan Oh maaf Nasionalisme Indonesia memegang teguh nilai ketuhanan yang maesah Dan kemanusiaan yang adil dan beradab Berikutnya prinsip kebebasan bertanggung jawab Lihat gambar disini ada anak kecil buang sampah Artinya apa? Dia bebas untuk makan makanannya di tempat umum dimanapun Berarti dia bebas mempunyai kebebasan Tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap sampah dari makanannya Yaitu dia harus membuang sampah kepada tempatnya Kalau tidak ada tempat sampah Taruh di kesaknya Dipegang bawa pulang Kemudian taruh di tempat sampah Itu yang dinamakan kebebasan yang bertanggung jawab Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu Tetapi bukan kebebasan yang kebablasan Namun kebebasan yang bertanggung jawab Yang dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang maesah Maupun kepada bangsa dan negara Prinsip wawasan nusantara Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan Artinya kita harus melihat kondisi bangsa Indonesia Bahwa Indonesia ini beraneka ragam suku Beraneka ragam budaya Beraneka ragam bahasa Warisan nusantara ini sangat banyak Yang diwarisi leluhur kita Itu harus kita jaga Kita boleh menerima kemajuan teknologi Globalisasi tidak ada masalah Tetapi kita harus tetap mempunyai yang namanya wawasan nusantara Agar mempunyai rasa cinta terhadap bangsa kita sendiri Banyak dari kita mulai bergeser Kebudayaannya Dari segi pakaian Sopan santun Tata kerama dan lain sebagainya Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi Dibuka LKS-nya juga Dengan semangat persatuan Indonesia Kita harus dapat mengisi kemerdekaan Serta melanjutkan pembangunan Menuju masyarakat yang adil dan makmur Sebagai cita-cita bangsa Artinya apa? Kita sebagai generasi muda Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia Harus memiliki yang namanya cita-cita reformasi Apa cita-cita reformasi itu Mencerdaskan kehidupan bangsa Memajukan kesejahteraan umum Nah itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia Dan kalau para pendiri negara kita Misalnya orang tua kita Belum bisa mewujudkannya Kita harus sebagai generasi penerus Harus mampu mewujudkan Dan karena kita sebagai pelajar Maka Dengan cara apa kita mewujudkannya? Dengan cara berprestasi di kelas Meskipun tidak berprestasi di kelas Yang penting kalian Manut itu seluar biasa Kita harus mempunyai cita-cita Kata Bung Karno Gapailah cita-citamu setinggi langit Karena kalau kita jatuh Berada di antara bintang-bintang Gapailah cita-citamu setinggi mungkin Jadi leh jatuh yang gak kenemenan gitu loh Maksudnya misalnya Saya bercita-cita menjadi seorang bupati Kalau misalnya gak tercapai sebagai bupati Pak Linda menjadi Pak Lurah Kan sih mendingah Nah disini ada dampak positif dan negatif keberagaman Ternyata Dampak dari keberagaman itu mempunyai dampak positif dan negatif Disini Dampak positifnya itu terciptanya integritas nasional Serta menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku Misalnya di suku A gak ada apa ini Ternyata adanya di suku B Udah kita belajar di suku B Nanti kolaborasi kita kembangkan seperti apa Dampak negatifnya dari keberagaman itu apa Salah satunya Kalau kita kebablasan Kita malah menjelekkan suku lain Misalnya saja Keberagaman suku ada di Papua Kita jelekkan Orang-orang Papua Dihina dan sebagainya Itu tidak boleh Tidak boleh Jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain Tidak boleh seperti itu Disini Jangan biarkan huak merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Artinya apa Jangan kita termudah atau kemakan oleh berita-berita bohong Yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Misalnya saja Kalau ada hal-hal Yang belum jelas kebenerannya Moro-moro langsung kan share di grupnya Itu tidak boleh Kalau itu bohong Berarti kita menyebarkan kebohongan Dan itu dosa besar Kita meng-share satu kebohongan di grup Isi grupnya orang 100 Dan 100 orang tersebut misalnya 45 Meng-share ke grupnya yang lain Sudah berapa dosa yang kita terima Nah tolong Mari mulai sekarang Kita harus Memilah dan memilih Mengenai sesuatu hal Kita pelajari dulu Kalau misalnya ada satu permasalahan Baik yang menyangkut bangsa Maupun Menyangkut suatu kelompok tertentu Agar Itu Kita bisa mengetahui kebenerannya Agar itu bisa dikatakan benar Atau tidak Suatu berita Oke Hal-hal yang tidak kita pahami Bisa tanyakan kepada saya Bisa kalian juga cari di internet Sekian Terima kasih Jangan lupa belajar Tetap jaga kesehatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih